Kesombongan dan kebencian sebelumnya di matanya telah hilang, digantikan oleh ketakutan dan keputus asaan yang mendalam. Tidak. Dia meraung marah, tapi tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dari tengah dan dia jatuh ke arena. Semua orang linglung, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Keajaiban istana burung ilahi, yang sangat kuat beberapa saat yang lalu, kini terbelah menjadi dua bagian. Itu terlalu mengerikan. Diam, keheningan mutlak. Seratus ribu prajurit berada dalam keadaan linglung. Mereka semua tercengang saat itu dan tidak mengeluarkan suara. Arena seni bela diri super kuno diselimuti aura kematian, dan itu sangat menindas. Mustahil. Para murid istana burung ilahi adalah yang pertama bereaksi, dan mereka meraung dengan marah. Kemudian, mereka berlari menuju arena seolah-olah sudah gila. Kedua tetua yang mulia sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Wajah mereka terdistorsi, dan mereka memancarkan aura menakutkan milik yang mulia, yang menyebar ke segala arah. Pilihan surga mereka telah mati, dan dia terbunuh tepat di depan mata mereka hanya dengan satu serangan pedang. Mungkin tidak ada yang akan percaya jika hal ini diberitahukan kepada orang lain, tapi itu benar-benar terjadi pada saat ini. Nak, aku ingin kamu mati. Kedua yang mulia sangat marah. Mereka menyerang dengan telapak tangan mereka yang menakutkan dan dengan cepat menamparkan linsuan. Yang mulia dari istana burung ilahi sangat marah. Telapak tangan menakutkan yang menutupi langit langsung menamparkan linsuan. Pada saat berikutnya, yang mulia dari keluarga Namong dan keluarga Amah juga menyerang dan memblokir serangan mengerikan itu. Semuanya, aturan arena seni bela diri adalah hidup dan mati terserah takdir. Kami sudah menjelaskannya, tidak baik bagimu melanggar aturan seperti ini. Ada apa dengan itu? Siapapun yang berani menghentikanku akan menjadi musuh istana burung ilahi. Kedua yang mulia akan menjadi gila. Mereka seperti binatang buas gila, tanpa rasionalitas apapun. Meskipun istana burung ilahi sangat kuat, melanggar peraturan seperti ini berarti meremehkan negeri pasir. Pada saat itu, suara Tuan Kotaki terdengar. Kali ini tidak hanya prajurit biasa yang datang ke turnamen seni bela diri aliansi, bahkan monster tua di alam yang mulia semuanya ada di sini. Pada saat itu, Tuan Kotaki sedang duduk di sebuah kamar pribadi yang indah dengan wajah muram. Hentikan omong kosongmu. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh pencuri kecil ini hari ini. Kedua yang mulia memancarkan aura kuat seperti dua binatang buas, membuat orang gemetar ketakutan. Apakah begitu? Orang-orang dari istana burung ilahi sungguh mengesankan. Beraninya kamu menindas yang lemah seperti ini. Lelucon yang luar biasa. Meskipun saya tidak mengenal pemuda ini, demi keadilan, keluarga murong saya tidak akan tinggal diam. Suara jernih dan dingin terdengar, dan itu seperti suara alam yang bergema di arena. Keluarga murong, itu adalah Dewi Murong. Ketika seratus ribu penonton di bawah mendengar suara surgawi, mereka langsung gembira. Wajah kedua yang mulia dari istana burung ilahi menjadi hitam. Mereka tidak menyangka keluarga murong akan ikut campur dalam masalah ini, dan sikap mereka sangat keras. Jika perkelahian benar-benar terjadi saat ini, mereka mungkin tidak dapat menghentikan yang mulia kota pasir hisap dan keluarga murong. Pada saat itu, merekalah yang akan menderita. Memikirkan hal ini, kedua yang mulia dari istana burung ilahi mendengus, karena Dewi Murong telah berbicara, maka kami akan memberikan wajahnya. Kami tidak akan menyerang selama kompetisi, tetapi setelah kompetisi, kami harap Anda tidak menghentikan kami. Jika ada yang berani mengambil tindakan saat itu, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Kedua yang mulia dari istana burung ilahi mendengus dingin, dan kemudian tubuh mereka menghilang di udara. Kemudian, yang mulia yang menakutkan di kehampaan juga menghilang, dan kerumunan itu menghela nafas lega. Mata linsuan bersinar, dan dia mencibir di dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan kedua yang mulia, mereka pasti tidak bisa menghentikannya. Jika mereka benar-benar menyerang, dia yakin dia bisa membunuh murid-murid istana burung ilahi itu dalam sekejap. Pada saat itu, dia akan membiarkan kedua hal lama itu menjadi gila. Linsuan berjalan menuruni panggung dan kembali ke ruang tunggu. Para jenius lain yang berpartisipasi dalam kompetisi tampak bermartabat karena Linsuan terlalu kuat. Dia membunuh seorang prajurit jenius dengan satu pedang, dan kekuatan tempurnya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang mulia. Apakah dia benar-benar mencapai langkah itu dan memadatkan jiwa bela diri yang sesungguhnya? Hati Hei Muya bergetar. Pedang tadi telah membuatnya tercengang. Dia dengan hati-hati menyimpulkan dan menemukan bahwa jika itu dia, dia tidak akan bisa menghentikannya. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan Linsuan. Wajah para murid istana burung ilahi suram. Mereka sangat marah, tetapi pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Zuning adalah pejuang yang sangat berbakat di antara mereka. Dia telah mencapai alam mulia setengah langkah pada usia 17 tahun, dan bisa dikatakan sebagai seorang jenius yang mengejutkan. Jika kejeniusan seperti itu dipupuk dengan baik, dia bahkan memiliki harapan untuk menerobos ke alam raja di masa depan. Namun, saat ini, dia telah terbunuh di sini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin marah adalah kematian Zuning terlalu tidak adil karena dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan seni bela diri dan kekuatan garis keturunan peringkat bumi sebelum dia dibunuh. Pada akhirnya, mereka masih meremehkan kekuatan Lin Suan. Jika dia bisa mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menggunakan seni bela diri peringkat bumi di awal, mungkin situasinya akan berbeda. Saudaraku, jangan khawatir, aku pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendamu. Seorang pemuda dengan ekspresi dingin memandangi mayat yang dibawa kembali, dan suaranya dingin. Namanya Zhu Yue, dan dia adalah saudara laki-laki Zuning. Dia juga yang terkuat di antara kelompok anak muda ini. Pada saat ini, rambut Zhu Yue ditutupi oleh aura yang ganas, dan seluruh dirinya seperti dewa kematian, sangat menakutkan. Dia duduk dengan dingin dan mengistirahatkan kekuatannya, menunggu saat untuk melawan Lin Suan. Di arena super, darah merah dicuci bersih, dan seluruh arena sekali lagi memancarkan cahaya redup. Tak lama kemudian, ia menyambut putaran kedua kompetisi tersebut. Di ronde kedua, lawannya sebenarnya adalah pemuda berambut pirang yang dingin dan sombong. Lawannya adalah pendekar pedang berpakaian biru, yang juga jenius. Kedua orang ini sangat kuat. Meskipun mereka tidak secara langsung mendapatkan kualifikasi untuk masuk final, kekuatan mereka terlihat jelas bagi semua orang. Karena mereka telah membunuh ribuan orang selangkah demi selangkah. Dalam beberapa hari terakhir ini, para penggarap di kota pasir hisap telah menyaksikan kebangkitan kedua orang ini. Sekarang kedua ahli ini saling menantang, hal itu menyebabkan gelombang sorak-sorai yang heboh. Aura pemuda pirang itu sangat galak, dan wajah tampannya tanpa ekspresi. Rambut pirangnya berkibar tertiup angin dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti matahari. Berdiri di sana, dia tidak bergerak sama sekali, tetapi dia mengeluarkan rasa penindasan yang tak ada habisnya, seolah-olah gunung emas raksasa berdiri di depan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Khususnya, tanda emas didahinya berkedip-kedip dari waktu ke waktu, memancarkan kekuatan misterius. Aura yang dipancarkan oleh rune emas membuat hati para supremasi bergetar. Beberapa orang bahkan secara diam-diam memperkirakan bahwa kekuatan rune emas itu cukup untuk mengancam keagungan. Terlepas dari apakah tebakan ini benar atau tidak, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya pemuda berambut pirang itu. Adapun pendekar pedang berpakaian biru, tidak ada yang berani meremehkannya. Ini karena di pertarungan sebelumnya, dia sudah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya. Banyak generasi tua yang berspekulasi bahwa kekuatan pendekar pedang berpakaian biru itu lebih kuat daripada empat jenius agung wilayah pasir. Oleh karena itu, babak ini juga merupakan pertarungan yang seru. 672 Dong Suara rendah drum bergema di sekeliling seperti guntur yang teredam. Babak kedua final telah resmi dimulai. Pemuda berambut emas itu tampil mengesankan tanpa merasa marah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan tak berujung seperti matahari, begitu terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan membuat segala sesuatu di sekitarnya pucat jika dibandingkan, menjadikan pemuda itu satu-satunya di seluruh dunia. Dia seperti dewa perang emas. Meski dia tidak bergerak, aura dari satu tangannya membuat orang gemetar. Pendekar pedang berjubah biru itu mendengus dingin. Dia mencabut pedang panjang di punggungnya dan menusuknya dengan cepat. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya pedang. Itu seperti sungai panjang yang mengalir tanpa henti, langsung membelah aura yang menindas. Cahaya pedang yang menyala-nyala itu menyilaukan dan menyilaukan. Itu seperti cahaya ilahi yang dengan cepat mengalir menuju pemuda berambut emas itu. Pemuda berambut emas itu menyerang dengan ganas dan melontarkan pukulan. Cahaya keemasan bersinar. Seluruh kepalan tangannya tampak seperti terbuat dari emas, memancarkan aura yang menakutkan. Kekosongan bergetar. Ia tidak bisa menahan kekuatan sama sekali. Udara di depannya langsung tersedot kering. Dua kekuatan menakutkan itu terjalin dan berubah menjadi gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam ke segala arah. Suara benturan logam terdengar dari kehampaan. Itu seperti tombak emas dan kuda lapis baja yang membelah langit. Untungnya, seluruh arena dilindungi oleh formasi pertahanan yang kuat. Jika tidak, arena super akan terbelah karena serangan ini. Sungai Luo 3000. Lingkungan sekitar pendekar pedang berjubah biru bersinar terang. Aura elemen air dengan cepat mengembun dan mengelilinginya seperti ombak yang menderu. Akhirnya, ombak mengerikan tersebut diiringi dengan pedang panjang di tangannya. Mereka dengan cepat menebas ke depan. Pendekar pedang berjubah biru menggunakan teknik pedang. Cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi lautan luas yang bergulung ke depan. Suara deburan ombak yang membubung ke angkasa memekakkan telinga. Rasanya seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Kekuatan besar menutupi separuh langit. Ombak besarnya terus menderu derubahkan menjalar hingga ke pinggir arena. Mereka membentur layar cahaya lima warna dan mengeluarkan suara yang menggemparkan. Seratus ribu penonton di bawah berseru. Pedang ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena layar cahaya, separuh arena akan hancur. Lautan luas pedangki meraung dan menelan pemuda berambut emas itu dalam sekejap. Di kejauhan, pendekar pedang berjubah biru melihat pemandangan ini dan tersenyum puas. Dia mengayunkan pedangnya dan mengetuk kekosongan dengan ringan. Tiba-tiba, gelombang pedangki di kejauhan berputar terus-menerus, membentuk binatang laut yang ganas dan menakutkan, seolah-olah akan mencabik-cabik pemuda berambut emas itu. Dampaknya begitu kuat hingga seluruh arena berguncang. Untungnya, arena tersebut berisi kekuatan besar dari yang mulia. Kalau tidak, itu akan hancur menjadi bubuk. Pedang samuderaki yang menakutkan bertahan lama sebelum perlahan menghilang. Sosok pemuda berambut emas itu muncul kembali, namun di saat berikutnya, seratus ribu penonton mengeluarkan teriakan yang menggemparkan. Itu karena pemuda berambut emas itu masih berdiri di sana dengan dingin. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Apa? Ini tidak mungkin. Di kejauhan, pupil mata pendekar pedang berjubah biru itu mengerut, wajahnya penuh keterkejutan. Bahkan jika pedang itu mengenai seorang jenius, itu sudah cukup untuk melukainya secara serius. Namun, pemuda berambut emas di hadapannya tidak terluka sama sekali. Ini terlalu aneh. Tubuh pria berambut emas itu bersinar terang seolah-olah dia adalah dewa perang emas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya langsung menghilang saat dia menyerang pendekar pedang berjubah biru itu seperti kilat. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju dengan cepat. Kekuatan besar terkondensasi bersama, seperti naga banjir emas yang mengaum, dengan cepat berenang di kehampaan. Dalam sekejap, bayangan tinju naga banjir emas berada di depan pendekar pedang berjubah biru itu. Ia meraung ke langit, menyebabkan seluruh arena berguncang dengan cepat. Pendekar pedang berjubah biru menggunakan langkah pedangnya dan terus menghindar. Tubuhnya seperti seberkas cahaya biru, menyeret ekor cahaya yang panjang, meninggalkan bayangan di kehampaan. Namun, tinju emasnya terlalu kuat. Hal ini menyebabkan seluruh ruangan menjadi sangat kacau. Angin yang mengerikan menyapu tubuh pendekar pedang berjubah biru itu, menyebabkan dia mundur. Untungnya, pedang kiberwarna biru air keluar dari tubuhnya. Itu setebal gunung dan melindungi tubuhnya, mencegahnya agar tidak hancur berkeping-keping. Pendekar pedang berjubah biru itu menekan luka internalnya dan mendengus dingin. Dia melepaskan bentuk embryo jiwa bela diri miliknya. Tetesan air biru jernih, seperti safir paling murni, bersinar di sekelilingnya seperti bintang di langit. Itu hanya mimpi dan ilusi. Tetesan air jernih itu berjejer di depan dadanya, membentuk pedang biru kecil yang terus melayang. Tiba-tiba, aura tajam mengalir ke arahnya. Cahaya biru menerangi separuh arena. Itu seperti lautan luas, kedalamannya tak terbandingkan. Sesaat kemudian, pedang biru kecil itu terbang keluar. Itu secepat kilat dan langsung mengenai tubuh pemuda berambut emas itu, membuatnya terbang. Ledakan. Pemuda berambut emas dikirim terbang. Tubuhnya menabrak layar cahaya, menyebabkan fluktuasi hebat. Cahaya kemasan di depan dadanya meredup, tapi tetap tidak pecah. Namun, kekuatan yang kuat membuatnya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Lawannya melepaskan kekuatan bentuk embryo jiwa bela diri, menyebabkan darahnya mendidih dan menyebabkan dia menderita luka dalam. Membunuh. Pemuda berambut emas itu berteriak dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Dia seperti singa yang marah, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Lalu, dia meraum dengan marah. Rambut emasnya berkibar, seperti binatang buas purba. Gelombang suaranya memekakkan telinga. Saat cahaya kemasan menyebar ke segala arah, pedang biru kecil di depan dadanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang memercik ke segala arah. Di depannya, gelombang suara menakutkan dan cahaya kemasan mengembun, membentuk bayangan singa liar yang berlari di udara. Kekuatan itu menyebabkan seluruh arena bergetar. Bang! Pendekar pedang berjubah biru itu terlempar. Pedang pelindungki di tubuhnya retak, dan bekas cakar berdarah muncul di dadanya. Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke arena, wajahnya penuh ketakutan. Seratus ribu penonton di bawah juga gemetar. Mereka tidak menyangka pendekar pedang kuat berjubah biru itu akan kalah begitu cepat. Pemuda berambut emas ini sangat kuat. Kontestan lain juga mengerutkan kening, terutama Hei Muya. Wajahnya sangat suram. Kekuatannya mirip dengan pendekar pedang berjubah biru, tetapi pada saat ini, pendekar pedang berjubah biru telah dikalahkan sepenuhnya dan tidak dapat melawan sama sekali. Hal ini membuatnya merasa getir, dan firasat buruk muncul di hatinya. Setidaknya sekarang, sudah ada dua orang yang tidak bisa dia kalahkan. Apalagi harus ada ahli yang tiada taraf di antara kontestan lainnya. Dia memperkirakan kekuatannya paling rata-rata. Pada level ini, tidak ada peluang baginya untuk memenangkan kejuaraan. Dia jenius di wilayah pasir, dihormati oleh puluhan ribu orang, tapi sekarang dia ditekan dan hanya bisa memandang tinggi orang lain. Perasaan ini membuatnya putus asa. Para jenius lainnya diam dan memiliki ekspresi berbeda. Zhu Yue duduk di kamar pribadi yang indah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Satu-satunya lawannya adalah Lin Xuan, dan dia mengabaikan yang lain. Pemuda berkulit gelap melihat ke arena dan memperlihatkan giginya yang seputih salju. Senyumannya sangat menakutkan. Shen Yao Tian mendengus dingin. Lingkaran cahaya berbintang menyinari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang langit berbintang. Pemuda berambut emas sangat kuat, tapi dia paling mengkhawatirkan Lin Xuan. Ini karena dia ingin tahu apakah Lin Xuan telah menembus tahap itu dan memadatkan jiwa bela diri yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia telah mengirim dua ahli untuk membunuh Lin Xuan, tetapi pada akhirnya, mereka kembali tanpa hasil. Jika Lin Xuan benar-benar memadatkan jiwa bela diri, dia pasti akan menjadi ancaman besar baginya. 673. Selanjutnya, kompetisi berjalan cepat. Setiap pertarungan berlangsung sangat seru hingga membuat penonton berteriak tanpa henti. Pemuda berkulit gelap memiliki pertahanan yang kuat, dan tidak ada yang bisa menembus pertahanannya, sehingga dia memenangkan pertempuran dengan mudah. Wajah Zuyue penuh dengan niat membunuh. Dia menyerang dengan petir dan api yang mengerikan, langsung melukai lawannya. Sen Yaotian seperti dewa perang, dan 108 bintang halo bersinar di sekelilingnya. Ia pun mengalahkan lawannya dengan mudah. Setengah hari kemudian, enam pertandingan berakhir. Di antara mereka, enam besar diumumkan. Kenamnya adalah Lin Xuan, pemuda berambut emas, pemuda berkulit gelap, Zuyue, Sen Yaotian, dan yang terakhir adalah Hei Muya. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan lawannya dan berhasil masuk enam besar. Kenam ahli masing-masing bertarung di satu sisi, dan masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat. Aura itu begitu kuat sehingga seratus ribu seniman bela diri hanya bisa mengaguminya. Kenam orang ini terlalu kuat. Mereka pastinya adalah generasi muda terbaik. Di antara mereka, Lin Xuan adalah yang paling menarik perhatian karena dialah satu-satunya yang membunuh keajaiban dalam satu gerakan. Bahkan ada rumor bahwa dia telah berhasil memadatkan jiwa bela diri dan berada di atas orang lain. Lima keajaiban lainnya yang menang juga memandang Lin Xuan, dan mata mereka bersinar karena niat bertarung. Mau bagaimana lagi karena kekuatan Lin Xuan adalah yang paling misterius. Tidak ada yang tahu level apa yang telah dia capai. Misteri adalah yang paling menakutkan. Segera, putaran kedua kompetisi dimulai. Babak pertama adalah pertandingan antara Shen Yautian dan Hei Muya. Di babak sebelumnya, Hei Muya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menang. Namun, Shen Yautian tidak melakukannya. Dia mengalahkan lawannya dengan mudah. Oleh karena itu, pertempuran ini sepertinya berlangsung tanpa ketegangan. Apalagi hasilnya memang begitu. Di arena, Hei Muya terlihat gugup. Spirit Ki di tubuhnya melonjak, dan pohon-pohon besar tumbuh di sekelilingnya, menempati lebih dari separuh arena. Di belakangnya, bayangan pohon hitam besar terus bergoyang, mengeluarkan suara gemerisik. Itu seperti iblis yang tiada taranya, ganas dan menakutkan. Namun, Shen Yautian mendengus dengan jijik. 108 astral halo bersinar di sekujur tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, Spirit Ki di langit mengembun menjadi bintang besar dan jatuh. Setiap bintang tampak nyata, mereka sangat besar dan terbakar dengan amukan api saat mereka turun dengan cepat. Dalam sekejap, semua jenis pohon iblis di arena hancur. Pada saat yang sama, bayangan pohon hitam besar juga terkena dampaknya dan menjadi sangat redup. Seolah tersambar petir, wajah Hei Muya menjadi sangat pucat. Kemudian, dia berteriak ngeri dan tidak berani melawan lagi. Hanya dengan satu serangan, bentuk embryo jiwa bela diri miliknya telah rusak. Jika pertempuran berlanjut, kemungkinan besar jiwa bela diri miliknya akan hancur. Setelah bentuk embryo jiwa bela diri hancur, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki alam agung. Ia tidak berani mengambil resiko dan hanya bisa mengaku kalah. Suara mendesing. Seratus ribu penonton di bawah menjadi gempar. Mereka tidak mengira jenius wilayah pasir akan mengakui kekalahan begitu cepat. Kulit Hei Muya pucat pasti. Dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk digali. Namun, dia benar-benar tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia hanya bisa meninggalkan panggung dengan perasaan kecewa di tengah kutukan. Lin Suan juga mencibir dan menggelengkan kepalanya. Belum lagi kekuatannya, hanya kepengecutan Hei Muya saja tidak akan membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Orang seperti ini tidak layak menjadi lawannya. Pertandingan pertama berakhir dengan cepat begitu saja. Segera, pertandingan kedua dimulai. Pertandingan ini terjadi antara pemuda berambut emas dan pemuda berkulit gelap. Meski keduanya adalah wajah baru di kota pasir hisap, kekuatan gagah berani mereka telah menaklukkan penonton. Pemuda berambut emas itu sangat misterius. Raungannya bisa melukai seorang jenius. Kekuatan tempurnya sangat menantang surga. Pemuda berkulit gelap bahkan lebih mengesankan. Pertahanannya yang kuat seperti harta karun terbaik. Tidak ada yang bisa menerobosnya. Beberapa pakar generasi tua bahkan menganalisis bahwa pertahanannya mungkin sangat kuat. Akan sangat sulit bagi siapapun yang berada di bawah alam agung untuk menerobosnya. Di antara keduanya, yang satu memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, sementara yang lain memiliki pertahanan yang kuat. Siapa yang akan menang jika keduanya bertarung? Inilah yang paling dinantikan semua orang. Pemuda berambut emas masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berdiri di sana dengan dingin seperti dewa perang emas. Namun, auranya bahkan lebih kuat. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan, seolah-olah akan menembus kehampaan. Pemuda berkulit gelap memperlihatkan giginya yang seputih salju dan memberikan senyuman yang sangat aneh. Seolah merasakan kekuatan lawannya, tubuh pemuda berambut emas itu bersinar lebih terang. Cahaya keemasan terjalin di udara, membentuk seekor singa yang luar biasa agung. Pemuda berkulit gelap memperlihatkan giginya yang seputih salju. Energi roh di tubuhnya melonjak, membentuk tanda misterius yang menempel di kulit gelapnya. Prasasti kuno. Seru para pakar generasi tua. Krune ini diturunkan dari zaman kuno dan memiliki energi yang tak terduga. Kini, mereka hampir tersesat. Tidak ada yang mengharapkan mereka muncul di masa muda. Prasasti kuno. Orang ini memang sangat kuat. Lin Suan duduk di ruang tunggu dan menatap arena dengan sedikit cemberut. Dia secara alami mengetahui kekuatan Prasasti kuno karena dia telah melihatnya di tangan Lord Alkohol. Namun, karena kultivasinya saat itu tidak mencukupi, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Oleh karena itu, Lord Alkohol tidak memberikannya kepadanya. Namun, sesuatu yang bisa digunakan oleh Lord Alkohol jelas bukan barang biasa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Prasasti kuno itu. Di udara, singa agung terbentuk sepenuhnya dari energi yang diubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menyerbu ke depan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat kilatan cahaya yang melonjak dengan cepat. Kekosongan itu bergetar ketika angin dan guntur bergemuruh seolah-olah tanpa ampun dirobek oleh sepasang tangan besar. Dalam sekejap, singa ganas itu muncul di hadapan pemuda berkulit gelap itu. Ia meraung dengan ganas dan dengan cepat menamparkan. Suara yang menggemparkan bumi bergema ke segala arah. Kemudian, cahaya kemasan bersinar dan berubah menjadi energi paling murni yang menyelimuti seluruh arena. Hahaha, tidak ada gunanya. Pemuda berkulit gelap itu tertawa keras. Seperti raksasa, dia mengangkat tangannya dan merobek cahaya kemasan itu. Prasasti kuno muncul di tubuhnya, membentuk kekuatan misterius yang menghalangi semua cahaya kemasan di luar tubuhnya. Serangan mengerikan seperti itu tidak membahayakan dirinya. Semua orang tersentak. Pertahanan mutlak. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Mereka tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali, apalagi melukainya. Lin Xuan juga terkejut. Pertahanan pemuda berkulit gelap itu terlalu kuat. Itu jelas merupakan pertahanan terkuat di bawah alam supremasi. Di arena, pemuda berkulit gelap itu tertawa terbahak-bahak. Dia menghentakkan kakinya dan menyerang ke depan seperti gunung iblis hitam. Tanah bergetar seperti ada gempa bumi. Jika bukan karena arena tersebut telah disuntik dengan kekuatan supremasi, arena itu akan menjadi debu. Meski begitu, seluruh arena berguncang tanpa henti. Dalam sekejap, dia tiba di depan pemuda berambut emas dan meninju dengan tangan kanannya seperti beruang iblis bumi. Kekuatan yang menghancurkan bumi melonjak, langsung menyedot udara di depannya. Pukulan itu terlalu menakutkan. Itu murni kekuatan tubuh fisik. Meski begitu, para elit tidak berani menghadapinya secara langsung. Pemuda berambut emas terlempar tinggi ke udara, tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia meraung dan melepaskan serangan sonic. 674 Suara yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang suara yang terwujud seperti bilah tajam yang membelah ke segala arah. Dentang 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 Suara benturan logam terdengar di kehampaan. Itu adalah suara gelombang suara mengerikan yang menghantam tubuh pemuda berkulit gelap itu. Suara tersebut menyebabkan udara di sekitarnya meledak, namun tetap tidak mampu menembus pertahanan pemuda berkulit gelap itu. Hati semua orang bergetar. Pemuda berkulit gelap itu terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandingi pembelaannya. Tidak ada gunanya. Berhentilah meronta. Anda tidak dapat menembus pertahanan saya. Pemuda berkulit gelap itu melihat ke dalam kehampaan dan mencibir dengan jijik. Pemuda berambut emas itu mendengus dingin, dan sedikit kemarahan muncul di wajah tampannya. Kemudian, ekspresinya berubah dingin, dan matanya memancarkan aurat tajam. Cahaya kemasan di tubuhnya semakin berkedip, seperti matahari kemasan. Dia marah. Dia sangat marah. Pemuda berambut emas tidak berencana untuk melakukan ini lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk menggunakan kartu asnya untuk segera mengakhiri pertempuran. Pemuda berambut emas itu seperti singa yang marah. Dia berencana menggunakan kartu asnya untuk segera mengakhiri pertempuran. Di tengah alisnya, tanda emas bersinar. Bola cahaya kemasan beriak seperti riak. Aura yang tajam dan menakutkan melonjak dan langsung mengalir ke seluruh arena. Cahaya kemasan itu seperti awan keberuntungan yang menutupi langit. Itu juga seperti bola api yang menari-nari. Pada saat ini, tanda emas di antara alis pemuda berambut emas itu bersinar seolah mata ketiga telah terbuka. Ini sangat aneh. Hati orang-orang di sekitarnya bergetar dan mereka tidak bisa bernafas. Kekuatan ini terlalu kuat, dan membuat mereka putus asa. Bahkan yang mulia pun terkejut. Kelopak mata mereka bergerak-gerak karena kekuatan ini cukup mengancam mereka. Ekspresi Lin Suan juga serius. Prediksinya benar. Tanda emas di antara alis pemuda berambut emas itu pasti memiliki kekuatan yang mulia. Ini adalah satu-satunya pemuda yang dia lihat yang bukan yang mulia dan belum memadatkan jiwa bela diri sejati namun memiliki kekuatan yang mulia. Oleh karena itu, ia memberikan perhatian ekstra kepada pemuda tersebut. Di arena, pemuda berkulit gelap itu berhenti tersenyum. Dia secara alami merasakan aura menakutkan yang dipancarkan lawannya. Aura itu membuat seluruh otot di tubuhnya sedikit bergetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu hanya akan terjadi ketika dia menghadapi yang mulia. Tidak mungkin. Apakah dia memiliki kekuatan yang mulia? Pemuda berkulit gelap itu terkejut, dan sedikit kengerian muncul di matanya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengaktifkan prasasti kuno di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Meskipun aura lawannya sangat menakutkan, dia memiliki keyakinan mutlak pada pertahanannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk menghindar dan memilih untuk melakukan serangan langsung. Tanda emas berkedip, dan cahaya kemasan membubung ke langit, bergegas menuju pemuda berkulit hitam. Itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Sesaat kemudian, pemuda berkulit hitam itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Seluruh tubuhnya seperti gunung besar saat ia jatuh ke belakang. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dadanya, menghancurkan tulisan hitam di tubuhnya dan menembus tubuhnya. Pemuda berkulit gelap itu jatuh ke tanah, tangannya memegangi dada, wajahnya dipenuhi ketakutan. Menembus, pertahanan terkuatnya sebenarnya telah ditembus oleh seseorang. Terlebih lagi, serangan ini terlalu mengerikan. Jika itu sedikit lebih ke samping, itu akan mengenai hatinya. Pada saat itu, dia pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Pemuda berkulit hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bayangan emas di langit. Dia ketakutan. Pertahanannya kuat, dan pada saat yang sama, dia memiliki prasasti kuno. Tidak ada seorang pun di bawah level yang mulia yang dapat memecahkannya. Oleh karena itu, dalam kompetisi ini, ia bertujuan untuk menjadi juara Alliance Combat Meat. Karena menurutnya, selama yang mulia tidak bergerak, tidak ada orang yang levelnya sama yang bisa mematahkan pertahanannya. Oleh karena itu, dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Namun, dia tidak menyangka pemuda berambut emas di depannya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia benar-benar bisa menembus pertahanan terkuatnya. Melihat tanda emas di antara alis lawannya berkedip lagi, tubuh pemuda berkulit hitam itu bergetar. Ia segera mengaku kalah dan tidak berani bertarung lagi. Seratus ribu penonton terdiam. Kemudian, mereka bersorak-sorai. Menyenangkan, sungguh mengasihkan. Mereka tidak menyangka pemuda berambut emas itu begitu kuat. Dia jelas merupakan favorit untuk memenangkan kejuaraan. Selain keseruan pertarungan, ada juga pertaruhan mengejutkan di arena. Taruhan dari Alliance Combat Meat ini adalah bertaruh pada siapa yang akan menjadi juara terakhir. Dalam sekejap, banyak orang memasang taruhan mereka pada pemuda berambut emas. Mau bagaimana lagi? Pemuda berambut emas itu bahkan mampu menembus pertahanan terkuatnya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan tempurnya. Orang ini memang lawan yang sulit. Sen Yaotian memandang pemuda berambut emas di udara dengan ekspresi serius. Zhu Yue juga membuka matanya. Matanya meledak dengan cahaya yang mengejutkan. Namun, dia tidak memandang pemuda berambut emas itu. Sebaliknya, dia menatap Lin Suan. Karena pertempuran selanjutnya adalah miliknya. Dia ingin membunuh Lin Suan di arena dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendam saudaranya. Sesaat kemudian, tubuhnya bergoyang dan sayap petir terbentuk di belakangnya. Dia dengan cepat mendarat di arena. Lin Suan, keluar dan mati. Suara ini seperti tsunami, mengguncang lingkungan sekitar. Lin Suan mencibir. Seperti pancaran pedang dari sembilan langit, dia langsung muncul di arena. Nak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam saudaraku. Zhu Yue mengertakkan gigi, tubuhnya melonjak karena niat membunuh. Adikmu mencari kematiannya sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Sedangkan kamu, jika kamu tidak tersesat, kamu akan berakhir seperti saudaramu. Jangan sombong. Jika kakakku tidak ceroboh dan tidak menggunakan seni bela diri dan kekuatan garis keturunan tingkat bumi, kamu tidak akan berhasil. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan seni bela diri tingkat bumi dan kekuatan garis keturunan istana burung ilahi. Zhu Yue meraung. Garis-garis merah darah muncul di tubuhnya, seperti naga kecil ganas yang berenang dengan cepat. Aura yang kuat meletus dan menyapu seluruh area. Di atas kepalanya, ki spiritual yang tak ada habisnya berkumpul dan terkondensasi menjadi tiga burung dewa, berputar-putar dan mengaum. Tiga kepala burung darah merah berkedip-kedip. Ketiga kepala itu seukuran gunung. Mata dingin mereka menunduk dan memancarkan aura yang sebanding dengan yang mulia. Pada saat ini, ketiga kepala itu semua menatap linsuan. Niat membunuh yang dingin bergema di sekitarnya, seperti tombak dewa takasat mata yang ingin menembus manusia. Harus dikatakan bahwa Zhu Yue sangat kuat. Setelah dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, auranya tidak lebih lemah dari pemuda berambut emas. Pada saat ini, semua elit melihat bayangan burung dewa dengan ekspresi serius. Ini karena tidak ada yang yakin bisa menahan serangan ini. Pemuda berkulit gelap bahkan lebih terkejut lagi. Tubuhnya sedikit gemetar, yang berarti auranya juga bisa menembus pertahanannya. Sial, monster macam apa ini? Pemuda berkulit gelap itu sangat marah. Dia mengira pertahanan absolutnya tidak terkalahkan, namun dia tidak menyangka akan ada elit yang bisa menembus pertahanannya satu demi satu. Pencuri kecil, gemetarlah di bawah kekuatan garis keturunanku. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai korban untuk saudaraku. Ekspresi Zhu Yue dingin, seperti dewa pembunuh. 675 Tidak buruk, kamu sangat kuat. Kamu telah melampaui sebagian besar jenius dan bahkan mencapai alam yang mulia, kata Lin Suan lembut seolah sedang berkomentar. Namun, itu tidak cukup. Anda bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk menang melawan saya. Karena aku hanya membutuhkan satu pedang untuk menghadapimu. Suara Lin Suan tenang seolah sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Lalu, dia perlahan mengeluarkan Win Shadow Sword. Semua orang kaget dan mulai berdiskusi. Yang mulia mengerutkan kening, dan kedua yang mulia dari istana burung ilahi tampak murung. Secara logika, mereka tidak akan mempercayai kata-kata Lin Suan karena Zhu Yue jelas merupakan pejuang terbaik di antara para jenius. Tidak ada seorang pun di dunia yang sama yang bisa mengalahkannya. Namun, Lin Suan terlalu tenang. Itu bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejuang dari alam yang sama. Itu lebih seperti dia meremehkan lawannya. Seolah-olah seekor naga sedang melihat seekor semut, menghadap ke pihak lain. Namun, mereka tidak percaya bahwa Lin Suan memiliki kekuatan seperti itu. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka tidak merasakan jiwa bela diri nyata dari Lin Suan. Oleh karena itu, mereka tidak menghentikan kompetisi tetapi memilih untuk mempercayai Zhu Yue. Kata-kata Lin Suan mengejutkan semua orang dan membuat Zhu Yue marah. Setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia bahkan bisa bertarung dengan ahli alam mulia. Beraninya lawannya meremehkannya. Dia mendekati kematian. Pergi ke neraka, Zhu Yue berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan membantingnya ke bawah. Kekuatan garis keturunannya melonjak dan bayangan Vermillion Bloodbird berkepala tiga melayang di atas kepalanya. Dengan teriakan panjang, itu melonjak ke langit dan jatuh ke arah Lin Suan. Meskipun Vermillion Bloodbird berkepala tiga dibentuk oleh kekuatan spiritual, itu tampak nyata. Bulunya yang berwarna-warni bersinar terang dan jernih seperti permata. Di permukaannya, api menari dan kilat terjalin, memancarkan aura yang menakutkan. Ia mengepakkan sayapnya, membawa serta api dan kilat yang mengerikan. Angin di sekitarnya bertiup kencang seolah kehampaan akan runtuh. Dalam sekejap, itu tiba di depan Lin Suan. Tiga kepalanya yang menakutkan memuntahkan petir, api, dan angin. Ketiganya saling terkait membentuk badai energi yang mengamuk di udara. Kekuatan ini terlalu kuat, itu sangat dekat dengan alam yang mulia. Semua orang berteriak ketakutan, hati mereka bergetar. Lin Suan tersenyum menghina dan dengan cepat menebas dengan wind shadow sword miliknya. Angin dan guntur menderu saat pedang itu menyerang. Kekosongan mendidih, dan cahaya pedang tak berujung membubung ke langit, menderu dengan ganas. Cahaya pedang itu cemerlang dan berubah menjadi naga besar yang mengaum ke langit. Dia maju ke depan seperti naga sejati yang turun ke dunia, agung dan luar biasa. Lalu, dia menyerang dengan cakar naganya. Gelombang energi spiritual melonjak di udara, dan ruang itu terkoyak. Hantu burung dewa terluka parah dalam sekejap, terkoyak oleh cakar naga yang menakutkan. Kemudian, dengan ayunan ekor naga, ketiga burung darah merah itu hancur berkeping-keping. Ini tidak mungkin. Zuyue terkejut, seolah-olah dia melihat hantu. Wajah tampannya berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Dia tidak percaya bahwa kekuatan garis keturunannya akan hancur hanya dengan satu serangan pedang. Seratus ribu penonton pun berteriak kaget. Pedang ini terlalu menakjubkan, benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Wajah kedua yang mulia dari istana burung ilahi berubah drastis. Ekspresi ngeri muncul di mata mereka, dan mereka mendapat firasat yang sangat buruk. Keduanya saling memandang dan dengan cepat melayang ke langit. Zuyue adalah anak ajaib paling luar biasa di tim ini, dan dia juga merupakan murid yang sangat berbakat dari istana burung ilahi. Mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Zuyue. Kedua yang mulia bergerak cepat, tetapi cahaya pedang dikehampaan bahkan lebih cepat. Naga sejati meraung dan berubah dari naga besar menjadi cahaya pedang. Itu seperti pelangi ilahi, bersinar dan mempesona. Dalam sekejap, ia tiba di depan Zuyue dan menebasnya. Tidak. Tiga raungan terdengar, salah satunya dari Zuyue, dan dua lainnya dari yang mulia istana burung ilahi. Mereka telah kehilangan keajaiban, dan mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Zuyue. Zuyue juga meraung ke langit, membakar kekuatan garis keturunannya, dan pada saat yang sama, menggunakan seni bela diri tingkat bumi untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sudah melihat kedua tetua itu bergegas mendekat. Selama dia bisa menahan serangan pedang ini, dia akan aman. Namun, dia masih meremehkan kekuatan serangan pedang ini. Lin Suan telah memadatkan jiwa bela diri sejati, dan kekuatannya sebanding dengan yang mulia. Serangan pedangnya setara dengan serangan yang mulia, dan keajaiban biasa tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, keterampilan ilahi pelindung Zuyue terkoyak, dan saat berikutnya, dia terpotong menjadi dua. Berengsek. Ah, saya akan membunuh kamu. Kedua yang mulia istana burung ilahi tampaknya menjadi gila, seperti binatang buas yang terluka. Mereka meraung dengan ganas, menyebabkan seluruh arena bergetar. Keduanya memang sudah gila, adegan ini persis sama dengan saat Suning meninggal. Dan mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tidak mampu mengubah apapun. Itu adalah keajaiban yang tiada taranya, seorang jenius yang bisa menjadi raja di masa depan. Namun, dia meninggal begitu saja. Kedua yang mulia terus memukuli dada mereka dan meratap. Nak, Aku ingin kamu mati. Salah satu yang mulia meraung dengan ganas dan meninju. Tinju menakutkan itu seperti gunung besar, dengan cepat turun ke arena. Pukulan ini terlalu cepat dan terlalu mendadak. Yang mulia lainnya mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi mereka masih terlambat satu langkah. Tinju menakutkan membawa kekuatan yang sangat kuat, langsung menghancurkan kehampaan, memecahkan tirai cahaya, dan menabrak linsuan. Ini adalah kekuatan dari alam yang mulia. Itu sangat kuat sehingga secara langsung menyebabkan dunia runtuh. Seru seratus ribu penonton. Mereka semua mengkhawatirkan linsuan. Pukulan keras seperti itu kemungkinan besar akan mengubah linsuan menjadi kabut berdarah. Tidak ada yang meragukan hasil ini, bahkan keajaibannya pun tidak. Mereka semua menyaksikan pertempuran itu dengan ekspresi serius. Melihat tinju menakutkan yang bergegas ke arahnya, linsuan mendengus dingin dan dengan cepat menebas dengan pedang bayangan angin di tangannya. Saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Kekuatan jiwa pedang dilepaskan seperti pedang ilahi yang tiada taranya, menembus langit dan bumi. Aura ini terlalu tajam, seolah-olah seratus ribu pedang ilahi sedang mengaum, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Saat ini, angin dan awan berubah, dan dunia kehilangan warnanya. Senjata seratus ribu seniman bela diri bergetar dan mengarah ke tengah seolah-olah mereka sedang menyembah raja. Aura pedang yang menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ledakan. Cahaya pedang itu menyilaukan, dan cahaya dinginnya menyilaukan. Saat pedang menebas tinju, gelombang energi yang mengejutkan meletus dan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, yang mulia dari tiga kekuatan teratas mengambil tindakan satu demi satu, membentuk tirai tipis untuk melindungi seratus ribu penonton dan arena. Jika tidak, badai energi yang dahsyat pasti mampu menghancurkan segalanya dalam radius 500 mil. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar seperti guntur dari langit ke sembilan. Aura energi kekerasan menghantam ke segala arah, bertabrakan dengan tirai cahaya yang dibentuk oleh yang mulia dan mengguncangnya kembali. Pada akhirnya, energi tersebut membentuk pilar energi yang melesat ke langit dan menghancurkan awan di atas. Melihat energi mengerikan itu telah menghilang, kerumunan itu menghela nafas lega. Kemudian, mereka dengan penuh semangat melihat ke arah arena. Mereka melihat seluruh arena super telah terkoyak. Retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, dan bahkan ada lubang besar yang menakutkan di mana-mana. Sesosok melayang di atas arena. Dia mengenakan baju perang berwarna merah cerah dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia tampak seperti kelahiran kembali Dewa Pedang. Lin Suan, dia belum mati. Apa? Dia menahan serangan yang mulia. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, semua orang tercengang. Belum lagi keajaibannya, bahkan yang mulia pun tercengang. 676 Seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh sebenarnya mampu melawan yang terhormat tingkat pertama. Ini benar-benar sebuah fantasi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Alam terhormat dan alam pendeteksi roh tidak berada pada level yang sama. Tidak ada yang bisa melanggar aturan ini. Banyak orang menggelengkan kepala karena tidak percaya. Jiwa bela diri, itu adalah kekuatan jiwa bela diri. Lin Suan telah memadatkan jiwa bela diri yang sesungguhnya. Namun, para yang terhormat itu berseru karena mereka merasakan kekuatan sesungguhnya dari jiwa bela diri dalam serangan pedang itu. Begitu berita ini keluar, semua orang terkejut. Dia sebenarnya telah memadatkan jiwa bela diri. Dia memiliki kekuatan yang terhormat. Ini terlalu kuat. Kita harus tahu bahwa para jenius itu hanya memiliki bentuk embryo dari jiwa bela diri dan termasuk dalam alam terhormat setengah langkah. Meskipun budidaya Lin Suan hanya berada di puncak alam pendeteksi roh, dia telah memadatkan jiwa bela diri yang nyata dan kekuatan tempurnya sebanding dengan yang terhormat. Dengan kata lain, Lin Suan telah sepenuhnya melampaui para jenius di generasinya. Dia berada di atas semua orang dan setara dengan yang terhormat sejati. Memadatkan jiwa bela diri pada usia 18 tahun, ini jelas merupakan prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Para jenius itu memandang Lin Suan dengan kaget. Di antara mereka, wajah Hei Muya Pucat dan tubuhnya gemetar. Kedua yang terhormat dari istana burung ilahi memiliki wajah gelap dan aura pembunuh. Mereka sepenuhnya meremehkan kekuatan dan bakat Lin Suan. Dan pemuda ini pasti bisa menjadi raja. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup, atau dia pasti akan menjadi masalah besar bagi istana burung ilahi. Niat membunuh di hati mereka sangat besar. Mereka tidak sabar untuk membunuh Lin Suan, tetapi yang mulia dari kekuatan lain di arena menghentikan mereka, sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kedua yang terhormat dari istana burung ilahi memasang ekspresi dingin dan mundur tanpa sepatah katapun. Mereka sudah memutuskan untuk membuat blokade di sekitar arena. Mereka pasti tidak akan membiarkan Lin Suan melarikan diri. Tampilan Lin Suan tentang kekuatan yang terhormat mengejutkan semua orang. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Kalian semua, datanglah padaku bersama-sama. Suara ini terlalu arogan. Dia ingin melawan semua orang jenius sendirian. Jika sebelumnya, itu tidak mungkin dan semua orang hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Namun kini, tidak ada yang berani tertawa. Karena Lin Suan telah memadatkan jiwa pedang dan memiliki kekuatan ahli alam agung, jadi dia benar-benar memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang-orang yang sombong itu mempunyai ekspresi jelek di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Mata pemuda berambut emas itu dingin. Tanda emas di antara alisnya berkedip-kedip, dan tubuhnya penuh semangat juang. Di sisi lain, Sen Yaotian sedang mengertakkan gigi. Ekspresinya galak, dan matanya dipenuhi rasa cemburu. Sialan, dia benar-benar memadatkan jiwa bela diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Tempat pertama seharusnya menjadi milikku. Sen Yaotian meraung dalam hatinya. Terutama ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Di arena, para tetua generasi tua juga saling memandang dengan ekspresi rumit. Awalnya, dibutuhkan beberapa pertandingan lagi untuk menentukan juaranya, tapi sekarang sepertinya hal itu tidak diperlukan sama sekali. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Suan terlalu menakutkan. Dia pasti bisa menekan semua pemuda yang hadir. Oleh karena itu, mereka awalnya berencana mengumumkan hasilnya secara langsung dan membiarkan Lin Suan menjadi juara. Namun, mereka tidak berharap Lin Suan menjadi lebih lugas. Dia sebenarnya meminta semua orang yang sombong untuk menyerang bersama. Aku akan melawanmu. Suara pemuda berambut emas itu dingin. Dia membubung ke langit, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Rambut emasnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti Dewa Perang Emas. Dalam sekejap, dia tiba di kehampaan. Tanda emas di antara alisnya berkedip dan mengeluarkan sinar cahaya kemasan. Dia tidak berani ceroboh saat menghadapi Lin Suan, jadi dia segera menggunakan kartu truf terkuatnya. Tanda emas di antara alisnya berkedip seperti mata ketiga dan dengan cepat terbuka. Cahaya kemasan itu menyilaukan dan secepat kilat, langsung melintasi kehampaan. Cahaya kemasan itu sangat kuat. Saat itu, itu telah menghancurkan pertahanan terkuat pemuda berkulit hitam itu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ini tidak jauh berbeda dengan kekuatan seorang ahli alam agung. Dalam sekejap, cahaya kemasan melonjak seperti gelombang emas. Lin Suan menikam dengan pedangnya. Pedang ki yang besar itu seperti pelangi, meluncur di udara seperti meteorit. Keduanya bertabrakan, namun tidak terjadi ledakan yang mengejutkan. Seolah-olah es dan salju bertemu dengan api yang berkobar. Mereka menemui jalan buntu di udara, mengeluarkan suara mendesis. Meskipun cahaya kemasan sangat kuat, ia tidak dapat menahan pedang ki dengan jiwa pedang naga dan langsung terpotong. Pedang ki melonjak seperti naga yang mengayunkan ekornya dan membuat pemuda berambut emas itu terbang. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa membuatku mundur setengah langkah, aku akan menyerahkan kejuaraan ini. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan keras, kamu punya waktu lima napas untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak bergerak setelah lima napas, kejuaraan adalah milikku. Mendengar itu, seratus ribu penonton di bawah kaget. Lin Suan terlalu mendominasi. Dia sama sekali tidak menganggap serius kebanggaan langit. Di kamar pribadi yang tampak seperti istana kecil di lantai empat, seorang sarjana parubaya dengan buku menguning di tangannya berkata sambil tersenyum, anak ini sedikit menarik. Huff! Apa gunanya? Dia hanya ingin bertemu dengan nyonya muda. Semua laki-laki sama. Linger mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi jijik. Di tengah, seorang wanita berkulit putih seperti peri yang turun. Dia sangat cantik. Matanya berkedip karena sedikit kejutan. Lin Suan memang di luar dugaannya. Setidaknya, dia tidak menyangka dia akan memadatkan jiwa pedang. Tidak buruk. Mungkin dia akan mampu bersaing dengan orang-orang itu setelah beberapa tahun berkembang. Nyonya muda, jangan menyanjungnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang itu? Belum lagi pengaruhnya, kekuatannya sendiri saja tidak cukup. Linger berkata sambil cemberut. Dia menderita kerugian di tangan Lin Suan dan masih menyimpan dendam. Sekarang dia melihat wajah arogan Lin Suan, dia secara alami tidak bahagia. Kekuatannya memang kalah, tapi bakatnya pasti tidak kalah dengan orang-orang itu. Jika kita bisa menariknya ke pihak kita, peluang kita untuk menang akan jauh lebih tinggi. Anak ini sungguh hebat. Dia memadatkan jiwa bela diri di usia yang sangat muda. Masa depannya tidak terbatas, kata cendikiawan paruh bayah itu. Namun, tampaknya orang-orang dari istana burung ilahi ingin membunuhnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa lolos dari bencana ini. Linger, undang dia ke sini setelah kompetisi, kata periputi lembut. Mengerti, Linger tidak berani melanggar perintah, tapi ketidaksenangan di wajahnya terlihat sangat jelas. Di bawah, keempat orang jenius itu memasang ekspresi rumit saat mereka membuat keputusan akhir. Segera, mereka berempat memiliki ide yang sama dan dengan cepat melayang ke langit. Kempat jenius ingin bergabung untuk menyerang Lin Suan. Hei Muya juga ada di antara mereka. Dia mengertakan gigi dengan ekspresi garang di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan dalam pertarungan satu lawan satu, gabungan empat jenius sudah cukup untuk bertarung melawan yang terhormat sejati. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia bisa bergabung dengan tiga jenius lainnya untuk menekan Lin Suan. Kamu sangat kuat, tapi terlalu sombong. Kami berempat bersama-sama bisa menekanmu. Ekspresi pemuda pirang itu dingin. Saya belum pernah mencoba menekan yang mulia sebelumnya. Aku tak sabar untuk itu. Pemuda berkulit gelap itu memperlihatkan gigi seputih salju. Sebagian besar lukanya telah sembuh. Pada saat ini, dia menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. 677 Aku akan menekanmu nanti. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong. Tubuh Sen Yaotian bersinar dengan 108 lingkaran cahaya berbintang. Dia menatap Lin Suan dengan ganas, ingin mencabik-cabiknya. Mereka berempat menyerang dari segala arah, menggunakan jurus terkuat mereka. Cahaya kemasan bersinar dan merobek langit. Itu seperti tombak emas yang menembus udara. Di sisi lain, Prasasti Kuno melompat dan membentuk beruang iblis yang ganas. Ia meraung ke langit, dan suaranya menembus langit. 108 lingkaran cahaya berbintang bersinar dan terkondensasi menjadi peta langit berbintang misterius yang menekan Lin Suan. Peta langit berbintang sangat luas. Itu seperti langit berbintang sungguhan yang membawa kekuatan mengerikan. Pada akhirnya, Hei Muya juga mengertakkan gigi dan meraung, menggunakan serangan terkuatnya. Pohon hitam kecil itu berputar dan membentuk bola cahaya hitam. Dengan cepat air itu melonjak seperti air sungai dunia bawah. Empat jenius hebat menyerang dan meledakkan ruang angkasa. Energi yang besar dan tak tertandingi menyebabkan kekosongan mendidih dan dengan cepat menenggelamkan Lin Suan. Untungnya, keempat keagungan telah bergabung untuk membentuk layar cahaya yang melindungi kedai teh dengan baik. Kalau tidak, itu pasti sudah menjadi abu sejak lama. Seru seratus ribu penonton. Serangannya terlalu kuat. Empat orang jenius pasti bisa melawan supremasi. Lin Suan hanya memadatkan jiwa bela diri dan bukan supremasi sejati. Bisakah dia memblokir serangan ini? Semua orang menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat. Empat jenius hebat bergabung dan melepaskan serangan mengerikan yang menenggelamkan Lin Suan. Keempatnya terlalu menakutkan. Mereka bisa menekan supremasi. Lin Suan melepaskan kekuatan jiwa pedangnya. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan mengembunkan teratai merah iblis di udara yang mekar dengan tenang. Teratai merah melayang di udara, lembut dan indah. Setiap kelopaknya sangat jernih dan mengandung kekuatan jiwa pedang. Kemudian, ia membubung ke langit dan berputar dengan cepat, membentuk garis-garis pedang ki yang menebas ke segala arah. Setiap hentakan pedang ki setebal gunung, mereka seperti naga marah yang mengaum ke langit. Kekosongan melonjak dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergulung seperti gelombang laut, menamparkan ke segala arah. Pedang ki sangat tajam, itu seperti pedang ilahi tiada taraf yang menebas dengan cepat. Ledakan, engah. 108 ribu garis pedang ki ditembakkan ke segala arah seperti hujan cahaya, membelah serangan gabungan dari empat keajaiban tertinggi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, serangan gabungan dari empat jenius itu hancur, berubah menjadi spirit ki yang melayang di udara. Setelah itu, mereka berempat batuk darah dan diterbangkan. Dengan satu pedang, keempat jenius itu telah dikalahkan. Semua orang tercengang. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Lin Suan seperti dewa pedang yang tiada taranya. Pedangnya mengguncang langit dan mengusir semua keajaiban. Pada saat ini, sosoknya sangat membekas di hati banyak seniman bela diri. Bahkan seratus tahun kemudian, masih ada orang yang menyebut pertempuran ini. Lin Suan mengalahkan empat keajaiban dengan satu serangan pedang dan menjadi juara kompetisi bela diri tahun ini. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh hadiah sang juara 10 juta batu roh kelas menengah, tulang impian ilahi, dan kesempatan untuk melihat putri surgawi murong. Masing-masing dari ketiga hadiah ini cukup membuat orang bersemangat. Lin Suan juga bersemangat. Ini karena dia akhirnya bisa mendapatkan tulang impian ilahi. Itu adalah bahan utama untuk membuat Red Lotus Armor. Selama dia terus mengumpulkannya, dia yakin akan ada hari di mana dia bisa membuat armor teratai merah yang sebenarnya. Setelah menempatkan tulang mimpi ilahi dan 10 juta batu roh kelas menengah ke dalam sabuk penyimpanannya, Lin Suan tersenyum puas. Dan saat ini, di kamar pribadi di lantai 4, seorang gadis kecil dan imut muncul. Dia dengan ringan menderu dan cemberut pada Lin Suan, berkata, Hei, nona keluargaku mengundangmu masuk. Anda lagi, Lin Suan tersenyum ketika melihat gadis muda itu. Kataku, bisakah sikapmu menjadi sedikit lebih baik kali ini? Huh, kamu bajingan. Anda ingin saya memperlakukan Anda dengan hormat. Bermimpilah. Saat Lingar memikirkan terakhir kali dia menderita di tangan Lin Suan, dia menjadi gila karena marah. Dia mengatupkan giginya dan berbisik, bajingan terkutuk itu, jika kamu memiliki kemampuan maka tolak lagi. Namun kali ini, dia kecewa. Ini karena Lin Suan tidak menolak. Sebaliknya, dia langsung menyetujuinya. Ling, R. mengertakkan gigi karena marah atas tanggapan Lin Suan. Dia berharap dia bisa menerkam dan menggigitnya. Alasan Lin Suan melakukan hal yang sama kali ini adalah karena dia sangat penasaran. Betapa cantiknya Perimurong yang legendaris sehingga dia bisa membuat banyak orang jenius tergila-gila padanya. Selain itu, dia perlu menggunakan nama Perimurong untuk mengintimidasi istana burung ilahi agar mereka tidak berani mengambil tindakan. Dengan cara ini, dia punya waktu untuk bereaksi. Di bawah tatapan iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya, Lin Suan mengikuti linger ke kamar pribadi yang tampak seperti istana. Begitu mereka masuk, Lin Suan melihat seorang wanita seperti peri. Meskipun wajahnya yang cantik ditutupi oleh kerudung putih, Lin Suan dapat mengetahui dari siluetnya yang kabur bahwa dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Tidak heran jika banyak orang jenius yang tergila-gila padanya. Sosoknya saja sudah cukup membuat mereka tergila-gila dan tak mampu melepaskan diri. Jiwa pedang naga besar Lin Suan berkeliaran di dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk mempertahankan pikiran yang jernih. Lalu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku sudah lama mendengar bahwa peri murong itu secantik peri. Sekarang setelah aku melihatnya, sungguh luar biasa. Murong kinceng memandang Lin Suan dengan heran. Mata Lin Suan terlalu jernih, tanpa sedikitpun ketidakmurnian. Kita harus tahu bahwa ketika para pejuang itu melihatnya di masa lalu, mereka semua tercengang. Bahkan para jenius itu pun tidak luput. Tapi Lin Suan berbeda, meskipun dia juga mengaguminya, dia tetap menjaga kejernihan pikiran. Hal ini membuat sarjana parubaya di sampingnya berseru kagum. Lin Gongzi adalah seorang pemuda jenius. Sungguh mengagumkan. Bolehkah saya tahu dari mana gurumu berasal? Murong kinceng bertanya. Suaranya sangat menyenangkan, seperti suara alam. Tuanku tinggal di pegunungan dan tidak terkenal. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan tahu. Lin Suan tertawa. Jika dia tinggal di pegunungan, maka dia pasti ahli yang penyendiri. Murong kinceng berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa mungkin Lin Suan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Memikirkan hal ini, dia tersenyum tipis. Saya ingin tahu apakah Lin Gongzi bersedia mengikuti saya dan melangkah ke puncak seni bela diri. Mengikutimu, Lin Suan tercengang. Maksudmu menikah dengan keluarga Murong? Uh, meskipun kamu sangat cantik, bukankah terlalu dini untuk membicarakan pernikahan saat pertama kali kita bertemu? Murong kinceng. Sarjana parubaya. Linger. Mereka bertiga tercengang, seolah ketakutan. Wajah Murong kinceng memerah. Meskipun ada tabir di antara mereka, Lin Suan masih bisa merasakan rasa malunya. Seolah-olah setiap kerutan dan senyumannya mampu membuat orang terpesona. Linger berteriak, Bicaralah. Bajingan tercelah, mengapa pikiranmu begitu kotor? Aku sangat marah. Dia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, terus-menerus menggosok gigi tarinya. Di sampingnya, cendikiawan parubaya itu juga tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar hal yang paling menarik. Lin Suan menggosok hidungnya tanpa daya. Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lin Gongzi, saya pikir Anda salah paham. Saya bermaksud mengatakan bahwa Anda akan bergabung dengan faksi saya. Ekspresi Murong kinceng kembali normal, tapi suaranya masih sedikit tidak wajar. Jadi begitu, Lin Suan mengerucutkan bibirnya. Lalu apa yang kamu katakan tadi sangat menggoda, tentang melangkah ke puncak seni bela diri bersama? Saya pikir ini tentang kultifasi ganda. 678. Jadi begitu, saya pikir ini adalah kultifasi ganda. Linger memutar matanya. Dia berharap dia bisa mencekik Lin Suan sampai mati. Ekspresi Murong kinceng juga tidak wajar. Tubuhnya agak kaku karena belum pernah ada yang berani bercanda dengannya seperti ini. Tuan Lin, bagaimana menurutmu? Dengan sangat cepat, Murong kinceng kembali tenang. Tidak ada lagi fluktuasi pada ekspresinya. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Saat ini, aku tidak punya rencana untuk bergabung dengan kekuatan apapun. Selain itu, masih ada yang harus kulakukan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Itu karena dia harus pergi ke Istana Dewa Perang untuk mencari ayahnya. Terlebih lagi, identitas Murong kinceng terlalu istimewa. Berada bersamanya mungkin akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Meskipun Lin Suan telah memadatkan jiwa bela diri, dia tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia menolaknya. Jawaban Lin Suan mengejutkan tiga orang di ruangan itu sekali lagi. Kamu berani menolak permintaan nona mudaku. Lingar langsung meraung marah. Kamu bajingan? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Tahukah kamu berapa banyak orang di benua Tianwu yang memutar otak untuk bergabung dengan kami? Menurutku kamu hanyalah orang desa dari pegunungan. Sarjana parubaya itu juga mengingatkannya. Nak, ini kesempatan langkah. Kamu harus berpikir hati-hati. Murong kinceng tidak berbicara. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Namun, pemuda di depannya ini dengan mudah menolaknya. Tidak hanya itu, setiap keputusan Lin Suan mengejutkannya. Seolah-olah pemuda di depannya ini tidak bertindak sesuai aturan. Kamu tidak perlu terburu-buru menjawab. Kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan. Setelah kamu memikirkannya dengan matang, belum terlambat untuk memberiku jawaban. Murong kinceng tidak marah dengan penolakan Lin Suan. Sebaliknya, dia menjadi semakin penasaran dengan pemuda di depannya ini. Saya ingin tahu apa yang Tuan Muda rencanakan selanjutnya. Apakah Anda akan terus tinggal di kota Pasir Hisap, atau tidak ada alasan bagiku untuk tinggal di kota Pasir Hisap? Selanjutnya, aku mungkin akan melakukan perjalanan ke Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang. Murong kinceng sedikit mengangguk. Menurut informasi yang dia terima, Lin Suan memang melakukan kontak dengan yang mulia dari Istana Ares. Adapun seberapa dalam hubungan antara Lin Suan dan Istana Ares, dia tidak tahu. Kebetulan kita juga akan meninggalkan kota Pasir Hisap, dan sedang dalam perjalanan. Kenapa kita tidak pergi bersama? Murong kinceng semilet. Senyuman ini seperti seratus bunga yang mekar bersamaan, membuat dunia kehilangan warnanya. Seolah-olah peri berjubah putih telah menjadi satu-satunya di dunia. Lingar dan sarjana paru baya itu terkejut. Mereka tidak menyangka Murong kinceng akan mengambil keputusan seperti itu. Bahkan Lin Suan terkejut, tapi dia dengan cepat tersenyum dan setuju. Karena dengan cara ini, dia bisa menyingkirkan dua yang mulia Istana Burung Ilahi. Dia percaya bahwa dengan adanya Murong kinceng di sisinya, penduduk Istana Burung Ilahi tidak akan berani mengambil tindakan. Semua barang milik Lin Suan ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya. Monyet putri salju dan naga merah juga ditempatkan di dalam kantung binatang iblisnya. Terlebih lagi, Nan Gong Seh dan yang lainnya sudah membuat pengaturan, sehingga dia bisa meninggalkan kota Pasir Hisap kapan saja. Kelompok itu keluar dari ruangan dan bersiap untuk pergi. Pelangi tujuh warna muncul di bawah kaki Murong kinceng, membawanya melewati kehampaan seperti jembatan. Saat ini, dia seperti peri yang turun, cantik tak tertandingi. Dewi Murong, ini Dewi Murong. Saat ini, penonton di bawah belum pergi. Ketika mereka melihat peri di langit, mereka langsung berseru. Banyak orang yang mendongak, terpesona. Para jenius mengepalkan tangan mereka, tampak bersemangat. Murong kinceng, salah satu wanita tercantuk di benua Tianwu, juga merupakan murid Istana Raja. Statusnya sungguh luar biasa. Ini adalah impian para pejuang yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dia berada tepat di depan mereka. Namun, para jenius ini tidak bisa bersemangat, karena ada orang lain yang berdiri di samping Murong kinceng. Sesosok muda, menginjak bayangan pedang dewa, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tampak tenang, seolah dewa pedang telah terlahir kembali. Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Saat dia dan Murong kinceng berdiri bersama, mereka benar-benar terlihat seperti pasangan emas. Orang-orang di bawah mengenali Lin Suan, dan mereka semua iri. Menurut pendapat mereka, jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari Murong kinceng, mereka tidak perlu mengkhawatirkan nyawa mereka. Orang-orang di Istana Burung Ilahi tampak khawatir, terutama kedua yang mulia, yang wajahnya sangat muram. Mereka awalnya ingin menyerang, tetapi kemunculan Murong kinceng memaksa mereka menghentikan rencana mereka. Pencuri kecil terkutuk, dia benar-benar berkumpul dengan orang-orang dari keluarga Murong. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih harus menyerang? Huff, tentu saja kita harus melakukannya. Anda harus membayar harga untuk membunuh orang-orang di Istana Burung Ilahi. Apakah kamu pikir kamu aman bersama Murong kinceng? Lelucon yang luar biasa. Kedua yang mulia Istana Burung Ilahi berbisik, mata mereka berkedip dingin. Kemudian, keduanya menghilang dengan cepat, seolah-olah mereka sedang melaksanakan suatu rencana. Lin Suan meninggalkan pesan kepada Nan Gong Seh, memberitahu mereka untuk berkembang dengan baik di sini, sementara dia segera meninggalkan kota pasir hisap bersama Murong kinceng dan yang lainnya. Di antara orang-orang ini, kecuali Ling Er, yang masih dalam tahap deteksi roh, Lin Suan dan dua lainnya semuanya berada dalam tahap yang mulia. Secara khusus, aura Murong kinceng sangat samar, tetapi Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita di depannya berada di panggung yang mulia. Berbeda dengan dia, dia tidak hanya memadatkan jiwa bela diri, tetapi juga budidayanya berada di tahap yang mulia. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Dia memang jenius. Dia sangat kuat dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia memperkirakan jika dia bertarung dengan Murong kinceng, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Hal ini memberinya pemahaman baru tentang Istana Raja. Mungkin ada orang seperti itu di Istana Burung Ilahi, tapi dia mungkin tidak datang kali ini. Namun, Lin Suan tidak berkecil hati. Meskipun Murong kinceng masih muda, dia jelas berusia 20-an, dan dia baru berusia 18 tahun. Dia mungkin satu-satunya yang telah memadatkan jiwa bela diri pada usia ini. Kelompok itu sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan kota pasir hisap dan sampai di gurun matahari terbenam. Setelah melewati gurun pasir, mereka akan meninggalkan kawasan pasir. Menurut kinerja para jenius dari wilayah lain, wilayah pasir tampaknya merupakan wilayah yang relatif terbelakang di benua Tianwu. Meski begitu, perkembangan ilmu bela diri di tempat ini sudah lama melampaui wilayah Tianan. Lin Xuan benar-benar tidak tahu betapa makmurnya wilayah lain di benua Tianwu. Dia sangat menantikannya. Dia menginjak bayangan pedang dan terbang dengan cepat. Tiba-tiba, udara di bawah kakinya berfluktuasi dan beriak. Sebuah kekuatan aneh muncul dari udara tipis dan langsung menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, ruang itu berputar dan membawanya pergi. Tidak baik. Ekspresi Murong kinceng dan dua orang lainnya berubah. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang aneh sebelumnya. Di samping mereka, sarjana parubaya itu mendengus dan tiba-tiba menyerang. Angin dari telapak tangannya sangat kencang, dan anginnya kencang. Itu berubah menjadi telapak tangan yang menakutkan dan meraih ke depan. Kekosongan itu hancur dan bergetar tanpa henti. Namun, Lin Xuan menghilang tanpa jejak. Sial, itu pasti dua orang tua dari istana burung ilahi. Ekspresi sarjana parubaya itu dingin, dan matanya seperti kilat. 679. Hilangnya Lin Xuan yang tiba-tiba mengejutkan Murong kinceng dan dua lainnya. Sial, itu dua orang tua dari istana burung ilahi. Kata sarjana parubaya itu dengan suara rendah. Paman Kuang Sang, bisakah kamu menemukannya? Tanya Murong kinceng. Sarjana parubaya itu dengan hati-hati merasakannya dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak bisa merasakannya. Dilihat dari situasinya sekarang, mereka pasti menggunakan semacam formasi aneh. Tapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Ketiganya mengerutkan kening dan mulai mencari. Saat Lin Xuan diselimuti oleh kekuatan aneh, dia mengaktifkan Red Lotus Armor. Lapisan cahaya merah terang menutupi seluruh area. Teratai merah melompat dan melindunginya. Pada saat yang sama, Lin Xuan dengan cepat melawan dan memadamkan cahaya pedang, tetapi ternyata itu tidak berguna. Nak, jangan main-main. Ini adalah formasi teleportasi spasial. Kata naga merah. Hati-hati, mereka jelas mengincarmu. Wajah Lin Xuan muram. Orang-orang yang mengincarnya pasti berasal dari Istana Burung Ilahi. Dia tidak menyangka mereka akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya saat dia bersama Murong Kinceng. Sepertinya dia telah meremehkan Istana Burung Ilahi. Saat berikutnya, lampu menyala dan Lin Xuan ditarik ke daerah sepi oleh pasukan. Begitu dia muncul, kekuatan agung digunakan. Seolah-olah ribuan gunung sedang bergerak, menyebabkan kehampaan bergetar. Bang! Lin Xuan tertangkap basah dan dikirim terbang. Untungnya, dia mengaktifkan Red Lotus Armor terlebih dahulu. Kalau tidak, pukulan ini akan menghancurkan tubuhnya. Meski begitu, auranya berjatuhan dan tulangnya retak. Eh, dia belum mati. Suara terkejut terdengar. Jelas, mereka terkejut bahwa Lin Xuan dapat menahan pukulan itu. Lin Xuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba berbalik. Tatapannya seperti pedang yang menembus kehampaan. Ini benar-benar kalian berdua anjing tua. Lin Xuan melihat dua yang mulia dari Istana Burung Ilahi dan wajahnya muram. Huff, nak, hari ini adalah hari kematianmu. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Kedua yang mulia memiliki ekspresi galak di wajah mereka, seolah-olah mereka adalah Raja Iblis. Di belakang mereka ada lima murid Istana Burung Ilahi. Mereka semua memandang Lin Xuan dengan cibiran di wajah mereka. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah formasi susunan khusus yang menutup area ini. Dia tidak bisa keluar, dan dia tidak akan bisa menghancurkan formasi susunan dalam waktu singkat. Kamu mengirimkan dua yang mulia. Kamu Istana Burung Ilahi benar-benar tidak tahu malu. Huff, kamu sangat tidak tahu malu bahkan ketika berhadapan dengan Junior. Sepertinya Istana Burung Jelek ini tidak seberapa. Naga merah terbang keluar dengan ekspresi jijik. Uji-uji. Monyet kecil seputih salju juga mengangguk. Ekspresinya menghina. Huff, percuma mengatakan apapun. Hari ini, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Yang mulia dari Istana Burung Ilahi mencibir. Sayang sekali, apakah semua generasi muda Istana Burung Ilahi sudah mati? Lin Suan tertawa. Jangan terlalu sombong. Ada banyak orang jenius di Istana Burung Ilahi. Hanya saja tidak satupun dari mereka yang datang kali ini. Benar? Bukankah itu hanya yang mulia? Istana Burung Ilahi saya juga memilikinya. Hahaha. Lin Suan tertawa. Kamu juga punya. Saya berumur 18 tahun tahun ini. Apa kekuatan para jenius Anda ketika mereka berumur 18 tahun? Ampun. Singkirkan harga dirimu. Di hadapanku, kamu bukan siapa-siapa. Apa gunanya bakatmu? Orang jenius yang mati bukanlah apa-apa. Kedua yang mulia menyerang tanpa ampun. Ledakan. Telapak tangan yang menakutkan itu jatuh, dan langit mendidih seolah-olah akan runtuh. Telapak cahaya yang menakutkan menyambar Lin Suan. Suara mendesing. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu cemerlang seperti bimas sakti yang perkasa. Panjangnya seribu meter dan menebas di udara. Pedang Ki menembus telapak tangan yang ringan, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Di saat yang sama, dia menggunakan gerak kakinya untuk menghindar dengan cepat. Ini karena tinju sebesar gunung melayang di atasnya, menghancurkan kehampaan. Suara mendesing. Lin Suan melewati tinjunya. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam tubuhnya, membuat suara dentang seolah-olah 10 ribu kuda sedang berlari kencang. Kedua yang mulia yang bekerja sama terlalu menakutkan. Lin Suan tidak bisa menolak sama sekali. Anjing kecil, aku akan membunuhmu, lalu aku akan membunuh kedua binatang ini. Aku juga akan membunuh seluruh keluargamu. Semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Kedua yang mulia mencibir, dan tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Binatang buas. Kalian berdua adalah binatang buas. Naga merah berteriak dengan marah. Sial, Benhuang marah. Bukankah itu hanya formasi yang bodoh? Mari kita lihat bagaimana Benhuang menghancurkannya. Ekspresi Lin Suan dingin. Tidak ada yang bisa mengancam teman dan keluarganya. Cahaya pedang berkedip di matanya, dan sepasang sayap angin dan petir muncul di punggungnya. Panjangnya 100 meter. Bunuh keluarga dan temanku. Anda tidak bisa dimaafkan. Suara mendesing. Dia mengepakkan sayapnya dan menghilang. Ledakan. 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 Kedua yang mulia menyerang. Mereka terus melambai-lambaikan telapak tangan, menciptakan lubang hitam di kehampaan. Aliran udara yang keras mengamuk di udara. Namun, Lin Suan terlalu cepat. Dia melewati mereka semua. Dia memiliki teknik gerakan tingkat bumi, dan dia telah menyempurnakan konsep angin dan guntur. Sekarang dia memiliki sayap angin dan guntur, kecepatannya telah mencapai batasnya. Bahkan yang mulia surga pertama mungkin tidak dapat mengejarnya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, Lin Suan yakin bahwa dia bisa mengejar yang mulia surga kedua. Seperti embusan angin dan kilat, dia terus muncul di kehampaan dan dengan cepat mendekati orang-orang di istana burung ilahi. Kamu mendekati kematian. Yang mulia sangat marah. Nyala api terbentuk di telapak tangannya dan menyebar ke langit. Itu sangat menakutkan. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari yang digunakan Su Yue sebelumnya. Lin Suan meraung panjang dan menyerang dengan jiwa pedangnya. Pedang setengah bulan Ki terbang seperti bulan darah. Di saat yang sama, pedang pembantaian mengembun di tangannya. Aura pembunuh yang mengerikan dan menakutkan sangat besar dan kuat. Itu seperti auman dewa pembunuh, menyebabkan orang gemetar. Engah. Pedang Ki melonjak dan membelah lautan api. Pada saat yang sama, Lin Suan melintas dengan cepat. Oh tidak, hentikan dia. Yang mulia berteriak. Karena dia melihat Lin Suan menuju ke lima murid istana burung ilahi di belakangnya. Anjing kecil, beraninya kamu. Yang mulia lainnya meraung. Suaranya seperti air pasang yang bergulung. Pada saat yang sama, cambuk panjang berwarna biru muncul di tangannya. Petir menyambarnya dan membawa aura yang menakutkan. Itu adalah cambuk petir. Cambuk panjang itu bergetar dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, membuat suara berderak saat menembus kehampaan. Fluktuasi energinya seperti naga petir yang mengaum. Itu berputar di udara dan bergegas menuju Lin Suan. Cambuk itu merobek kekosongan saat menyapu ke arah Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Jika terkena, bahkan yang mulia pun akan terluka parah. Lin Suan meraung dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Di saat yang sama, armor di tubuhnya bersinar. Teratai merah cerah mekar dan berputar di udara, menghalangi cambuk petir. Pada saat berikutnya, Lin Suan muncul di depan para murid istana burung ilahi. Pedang pembantaian di tangannya memancarkan cahaya merah darah yang tak ada habisnya, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Anjing kecil, jika kamu berani menyerang, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Kedua yang mulia itu meraung. Para murid dari istana burung ilahi juga berteriak dengan liar, kami adalah para jenius dari istana burung ilahi. Jika kalian membunuh kami, istana burung ilahi tidak akan membiarkan kalian pergi. Jika saatnya tiba, kami akan membunuh seluruh keluarga dan anggota klanmu. Kami akan mencabut uratmu dan memurnikan jiwamu. Engah. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia mengayunkan pedang pembantaian, membentuk cahaya pedang berwarna merah darah. Tiba-tiba, sebuah kepala terbang ke langit, dan darah muncrat ke dalam kehampaan seperti pilar. Siapa? Siapa? Murid-murid di sekitar istana burung ilahi berlumuran darah, dan wajah mereka berlumuran darah. Mereka melihat mayat tanpa kepala yang jatuh dan berteriak dengan gila. Saat ini, mereka akhirnya ketakutan. Lin Suan sama sekali tidak takut dengan ancaman mereka. Dia menyerang tanpa ampun seperti dewa pembunuh. 680. Lin Suan menghindari serangan kedua yang mulia. Dengan menggunakan teknik gerakan pamungkasnya, dia tiba di depan para murid istana burung ilahi dalam sekejap. Kepulan, kepulan, kepulan. Dengan ayunan pedangnya, tiga kepala terbang ke udara. Darah muncrat ke langit seperti pilar. Ah. Ceritan ngeri terdengar. Murid-murid istana burung ilahi lainnya berteriak dengan panik dan gemetar. Kedua yang mulia juga meraung ke langit. Tubuh mereka memancarkan aura kuat dan menakutkan yang mengguncang seluruh langit. Sial, sial. Seorang bocah nakal benar-benar membunuh muridnya tepat di depan hidung mereka. Itu merupakan tamparan di wajah mereka. Terlebih lagi, murid-murid itu semuanya jenius dan elit. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian bagi istana burung ilahi. Hati mereka berdarah. Mereka meraung dan bergegas menuju Lin Suan. Anjing kecil, aku akan memotong anggota tubuhmu dan membuatmu berlutut di depan kuburan para pahlawan ini selamanya. Aku akan menyiksamu setiap hari. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Suara-suara jahat terdengar. Seperti tombak dunia bawah, mereka menembus kehampaan dan melonjak ke segala arah. Huff, kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu pikir kamu bisa memotong anggota tubuhku? Lin Suan mencibir. Tangannya tidak berhenti bergerak. Dia mengayunkan pedang panjangnya, membentuk aura pedang berwarna merah darah yang menakutkan. Dalam sekejap, murid-murid istana burung ilahi yang tersisa terpotong menjadi dua. Kalian berdua anjing tua yang telah hidup ratusan tahun. Bukankah kalian ingin membunuh orang tuaku? Aku akan membiarkanmu mencicipinya dulu. Agar anda tidak merugikan orang lain di kemudian hari. Lin Suan mencibir. Anjing tua yang telah hidup ratusan tahun tidak punya hak untuk dibandingkan denganku. Jika kita berdua berumur delapan belas tahun, aku bisa membunuh kalian berdua dalam satu gerakan. Ah! Berengsek! Kedua yang mulia istana burung ilahi menjadi gila. Tidak ada yang berani menghina mereka. Tapi sekarang, kata-kata Lin Suan seperti pedang iblis yang menembus hati mereka. Terlebih lagi, murid-murid yang mati di depan mereka sangat memprovokasi mereka. Semua murid itu terbunuh. Tak satupun dari mereka selamat. Hal ini membuat mereka mustahil untuk kembali dan menjelaskan diri mereka sendiri. Nak, aku ingin kamu mati. Sebuah tangan besar yang menyala-nyala terulur. Itu terbakar dengan api ilahi dan dengan cepat meraih Lin Suan. Kelima jari itu seperti tiang api surgawi, menutup segala arah dan menutup dunia. Yang mulia lainnya mengayunkan cambuk petirnya seperti naga petir biru, mengaum dengan ganas. Lin Suan membentangkan sayap angin dan guntur di punggungnya dan menghindar dengan cepat. Dia tidak ingin menerima serangan itu secara langsung. Ruzilong, apakah formasinya sudah rusak? Lin Suan bertanya melalui transmisi suara. Lelucon yang luar biasa, Ben Huang adalah kaisar naga tertinggi. Apakah ada formasi arah yang tidak bisa saya pecahkan? Naga merah berkata dengan bangga. Jika bukan karena hilangnya esensi naga, Ben Huang akan mampu menghancurkan formasi ini dengan satu cakar. Lalu apa yang kita tunggu? Cepat dan hancurkan. He he. Naga merah mengayunkan cakarnya. Kamu tahu bahwa aku belum mencapai alam yang mulia, jadi sangat merepotkan untuk menghancurkan formasi ini. Namun, aku sudah memikirkan cara lain. Meski aku tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat, aku punya kendali penuh atas formasi susunan ini. Saya dapat memodifikasi formasi susunan ini dan membuatnya berfungsi untuk kita. Naga merah mendengus dingin. Kedua orang tua bangga ini berani menyebut Ben Huang sebagai binatang buas. Ben Huang harus membunuh mereka. Apa yang harus kita lakukan? Beritahu saya. Kekuatan angin dan guntur melonjak di tubuh Lin Suan. Seperti aliran cahaya, dia bola bali di antara serangan yang menakutkan itu. Ini adalah formasi berlapis ganda. Ia dapat menyegel dan berteleportasi. Saya dapat menggunakan formasi ini untuk memindahkan salah satu yang mulia keluar. Sedangkan yang mulia yang tersisa, saya akan menggunakan formasi untuk bekerja sama dengan serangan Anda. Mendengar ini, Lin Suan sangat senang. Dia sudah lama ingin membunuh kedua yang mulia ini, tetapi mereka terlalu kuat sehingga dia tidak bisa berhasil. Sekarang, naga merah punya cara untuk memisahkan mereka. Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk membunuh mereka. Keduanya adalah yang mulia surga pertama. Yang mulia yang menggunakan petir lebih kuat dan telah mencapai puncak yang mulia surga pertama. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk memindahkan yang mulia guntur dan membunuh yang lainnya. Dia menyampaikan idenya pada naga merah. Kemudian, dia meletakkan monyet putih kecil itu di bahunya dan bersiap melancarkan serangan yang pasti akan membunuh. Nah, tidak ada gunanya melarikan diri. Tidak ada cara bagimu untuk bertahan hidup. Kedua yang mulia melolong dengan gila. Saat ini, kekosongan berfluktuasi. Kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba muncul dan menutupi yang mulia guntur. Ini, kekuatan susunan teleportasi. Kedua yang mulia terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa formasi susunan mereka tiba-tiba diaktifkan. Terlebih lagi, itu digunakan pada mereka. Naga merah mencibir. Kemudian, ia melambaikan cakar naganya dan dengan cepat mengubah formasi susunannya. Berdengung. Udara bergetar. Kekuatan luar angkasa menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, yang mulia guntur ditarik ke dalam lubang hitam dan menghilang. Hanya yang mulia yang menggunakan api yang tersisa di ladang. Sialan, apa yang terjadi? Yang mulia api mengerutkan kening. Situasi saat ini benar-benar di luar kendalinya. Namun, sebelum dia bisa mengetahuinya, pancaran pedang menyerbu ke arahnya. Kamu mendekati kematian. Apakah kamu pikir kamu memiliki peluang untuk menang dengan memisahkan kita berdua? Lelucon yang luar biasa. Saya telah berada di alam mulia selama hampir seratus tahun. Jiwa bela diri saya sangat kuat. Apa yang harus Anda lawan dengan saya? Yang mulia api mendengus dengan jijik. Kemudian, api di tubuhnya melonjak dan kekuatan panas menyebar. Dia ingin mengumpulkan serangan yang kuat. Namun, di saat berikutnya, sosok putih tiba-tiba terbang. Itu secepat kilat. Apa itu? Yang mulia api terkejut. Kecepatannya mengejutkannya. Segera, dia melihat sosok putih itu dengan jelas. Itu adalah monyet putih kecil seukuran telapak tangan. Pada saat ini, dia sedang menatapnya dengan cibiran menghina. Yang mulia api sangat marah. Seekor monyet berani mengejeknya. Dia mendengus dan mengangkat tangannya. Dia akan menghancurkan benda kecil di depannya. Namun, monyet putih kecil itu bergoyang dan menghindari serangan itu. Kemudian, ia mengulurkan cakarnya yang berbulu dan menamparkan wajah Yang mulia api. Ledakan. Ketika cakarnya mendarat, Yang mulia api merasa pusing dan koma. Namun, sebagai Yang mulia api, jiwanya sangat kuat. Meski tidak bisa bergerak karena pusing, ia tetap menyadari bahwa dirinya telah dipukul. Melihat Yang mulia api yang pusing, Lin Suan tersenyum. Kemudian, dia memegang pedang pembantaian dengan kedua tangannya dan kekuatan jiwa pedangnya melonjak. Meteor surgawi. Cahaya pedang yang menyala-nyala bersinar. Itu seperti bintang terang yang melintasi kehampaan. Pedang itu begitu menakjubkan hingga seluruh dunia dibayangi. Uff! Sebuah lubang berdarah muncul di dada Yang mulia api. Otot dan organnya semuanya dicincang oleh pedangki. Sesaat kemudian, dia pulih dari rasa pusingnya dan meraung. Rasa sakit itu membuatnya menjadi gila. Ketika para ahli berjuang, mereka memperjuangkan inisiatif tersebut. Biasanya kesalahan bisa menentukan hidup dan mati. Namun, sebagai Yang mulia api yang telah berada di alam ini selama seratus tahun, dia sangat kuat. Meskipun dia pusing sekarang, dia mengandalkan naluri tubuhnya dan mengerahkan kekuatan garis keturunannya. Pada saat terakhir, dia menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping dan menghindari jantungnya. Kalau tidak, pedang yang menusuk jantungnya akan merenggut nyawanya.